Intro Satpol PP Kota Semarang menertibkan puluhan pedagang liar di Jalan Damaran atau samping Pasar Johar Lama Menertibkan dilakukan untuk mempercantik Pasar Johar Lama yang akan segera ditempati Selasa pagi, Satpol PP Kota Semarang menertibkan puluhan lapak pedagang yang berada di Jalan Damaran Kota Semarang Satpol PP langsung membawa dagangan pedagang untuk diamankan keruko dan membongkar lapak pedagang Serta memperingatkan agar tidak berjualan menyalahi aturan Penertiban dilakukan mengingat banyak pedagang yang mendirikan lapak secara liar Yang mengakibatkan ruas jalan semakin sempit dan membuat kemacetan Penertiban juga untuk mempercantik kawasan Pasar Johar Lama yang akan segera ditempati Jadi kami Satpol PP selaku penegak pedagang ya Ini dinas pedagang sudah mulai mundi, sudah boleh masuk Jadi mungkin 10 hari ke depan itu Pasar Johar sudah disipul oleh pedagang ya Nah yang pinggir-pinggir ini memang kami ingin ini bebas Jangan sampai sudah ratusan miliar dibelai dipikirkan oleh Pak Wali malah nanti seperawut Jadi hari ini saya sampaikan ke kanjangan, mau pendamaran Tolong mulai besok jangan ada jualan Karena mereka ada yang sudah dapat undi Ada yang juga liar Jadi saya tidak mau komporimi lagi Besok sepanjang jalan ini sudah tidak ada PK lagi Jika ditemukan masih ada? Langsung kami ambil Kami akan bersikap tegas karena tugas kami itu sudah ratusan miliar yang dipikirkan Pak Wali sama dinas pedagangan Tapi kalau ada nyoba-nyoba jualan silahkan, besok langsung kami angkut ya Salah satu pedagang Asko Rimah merasa terkejut dengan datangnya Satpol PP Mengingat tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu Asko Rimah akan mematuhi aturan berjualan di toko dan tidak berjualan di trotoar lagi Ada, tidak ada mas, benar tidak ada Tidak ada surat edaran, tidak ada Kalau ada kan ya mungkin kita mengerti mas, tidak turunnya Tapi ini dijualan di trotoar, bagaimana ini bu? Saya kan tidak tahu, ini kan aku ikutnya ini Jadi kan katanya tidak apa-apa ya Yang lain kan banyak, saya saja Di dalam wajah tidak boleh, tidak apa-apa Satpol PP kota Semarang memberikan waktu tiga hari untuk pembongkaran lapak di tepi jalan Damaran secara mandiri Serta memperingatkan agar tidak berjualan di tempat itu lagi Apabila masih nekat berjualan dan mendirikan tindak, Satpol PP akan membongkar paksa Alim Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih